Intro Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasih Baiklah, isu yang kita akan bahaskan hari ini ialah isu yang amat menarik, yang amat panas di Malaysia sekarang ini Yaitu, Anwar bayangkan dana pilihan raya Perikatan Nasional dari syarikat judi Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebagian dana pilihan raya Perikatan Nasional datang dari syarikat perjudian Yang terlibat dengan cabutan khas judi Anwar berkata, Kementerian Keuangan juga mendapati Pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM600 bilion tempat tender Bercakap ketika sedang media di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya hari ini Dia berkata dana pilihan raya untuk parti Melayu dan parti Islam datang dari syarikat perjudian Berkenaan judi pastinya sebagian digunakan untuk mendanai pilihan raya Saya telah minta simakan terhadap perkara itu Walaupun anda gelar diri anda parti Melayu atau parti Islam Dana pilihan raya datang dari syarikat judi katanya Terdahulu dia turut menegur pentadbiran Perikatan Nasional yang diketuai bersatu dan pas Kerana menaikkan cabutan khas judi dari 8 kepada 22 kali setahun Langkah itu dibuat pada akhir tahun 2020 Kata Anwar selaku Menteri Keuangan dia telah memutuskan Bilangan cabutan khas judi akan kembali dikurangkan kepada 8 kali setahun bermula tahun depan Kekayaan Perikatan Nasional membingungkan Sejumlah pihak sebelum ini mempersoalkan sumber dana kempen Perikatan Nasional Yang dilihat mereka di luar kemampuan kabungan itu Ia termasuklah dakwaan penyelewengan RM600 bilion ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan persekutuan Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkata Dia tidak pasti bagaimana angka itu boleh timbul Dan bertanya jika ada yang tertukar dengan peruntukan RM530 bilion Dalam package rangsangan ekonomi ketika pentadbirannya Tidak jelas apa yang dirujuk Anwar ketika dia berkata Kementerian Keuangan mendapati pelanggaran dalam pemberian kontrak berjumlah RM600 bilion tanpa tender Namun Anwar berkata Siasatan akan dibuat bagi memastikan jika ada sebarang penyelewengan Atau korupsi berlaku Namun antara proyek kerajaan terdahulu Yang kini diperhatikan adalah kontrak rangkaian 5G atau 5G Yang menurut Anwar dibuat tanpa tender Proyek Digital Nasional berhad di NB melibatkan peruntukan RM20 bilion Sementara itu Anwar turut membalas kritikan sesetengah pihak yang membangkitkan kleptokrasi Walaupun mereka sendiri tidak lepas dari kesalahan Menarik apabila pihak yang menggunakan kleptokrasi sebagai kritikan Tapi mereka sendiri dicurigai Ada banyak urus niaga besar Memanfaatkan anak atau keluarga mereka Saya perlu ingatkan mereka Jika anda benar-benar mahu menanganinya Yaitu korupsi Anda perlu bersedia untuk jadi benar-benar telus dan disiasat Katanya lagi Dia sekali lagi mengulangi cabaran kepada Perikatan Nasional Dan pihak lain Yang melontarkan kritikan untuk membuat pengistiaran harta Dan juga menyorakan keyakinan kabinetnya Akan mematuhi peraturan yang ketat Bagi menjamin tata kilola yang baik Berkenan Ahmad Zaidah Midi Yang menjadi timbalan Perdana Menteri Di saat berdepan perbicaraan rasuah Anwar berkata keputusan itu dibuat Atas pertimbangan hierarkinya dalam UMNO Sementara orang ramai berhak mempersoalkan kritikan itu katanya Perbicaraan terhadap Zaid masih berjalan Dan proses undang-undang itu juga perlu dihormati Perbicaraan terhadap Zaidah Midi